Hari Jum'at itu lokasi abstinya bertempat di Istana Negara Dengan tema meminta Jokowi mundur sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan Kebebasan 0212 itu berapa dibandingkan pendukungnya Presiden Jokowi atau pemilih Presiden Jokowi seluruh Indonesia Yang berisi 11 para tokoh yang mewakili elemen hormasi seram, tokoh nasionalis, dan seluruh elemen-elemen Ada 11 presidium DNPR yang sudah terbentuk memulai Itu hanya sejengkal, hanya nyamuk-nyamuk yang tak berguna Hanya bisanya cuma keluar-keluar menunggu orderan nasi bungkus Habis itu selesai Sejumlah tokoh Islam dan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat, GNPR Akan menggelar aksi unjuk rasa dengan tema Aksi Bela Rakyat, Akbar, alasi 411 Yang akan digelar pada Jumat tanggal 4 November tahun 2022 mendatang Aksi 411 merupakan demo untuk keempat kalinya yang diinisiasi oleh GNPR Para anggota Dewan Presidium GNPR ialah Ketua Umum Front Persaudaraan Islam FPI, Habib Muhammad Alatas, Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama GNPF, Yusuf Martak, Ketua Umum Persaudaraan 212, Kiai Haji Red, Abdul Kohar Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Abdullah Hehamahua Dan aktivis Marwan Batubara serta Ustadz Selamet Ma'arif Pentolan PA 212 Aksi ini adalah kelanjutan dari aksi sebelumnya Tuntutan mereka dalam aksi sebelumnya adalah turunkan harga BBM Turunkan dan tegakkan supremasi hukum Aksi pada tanggal 4 November nanti GNPR kini berganti tuntutan dan mendesak agar Joko Widodo mundur dari posisinya sebagai presiden Maka oleh karena itu tidak mengurangi hormat dengan siapapun Terutama saudaraku Presiden Republik Indonesia Jangan tersinggung ya Anda sadar diri Dalam peti itu mesti kasih kesempatan untuk tobat Hehehe, luar biasa Kalau nggak mau tobat, Anda mundur Kalau nggak, nanti rakyat bergerak memundurannya Tiap tahun selalu ada reuni Biasanya ada reuni 212 Sekarang mereka mulai merambah di aksi 411 Mereka akan bikin reuni Temanya berubah Dulu serang Ahok Sekarang serang Jokowi Ujung-ujungnya sama Jokowi diharapkan turun kalau tuntutan mereka tidak dipenuhi Ada 2 kemungkinan yang terjadi Yang pertama, logistik sudah cair Sungguh kebetulan Anis abis jabatan Kelompok ini bikin aksi baru yaitu reuni 411 dengan tuntutan aneh Apakah ini kebetulan atau direncanakan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!